Idul Fitri 1440 Hijriah menjadi momen yang tak akan pernah terlupakan. Ya, lebaran di tengah pandemi COVID-19. Tak ada momen pertemuan maupun bermaaf-maafan secara langsung. Rasa rindu kepada keluarga dan kerabat hanya bisa disampaikan melalui pertemuan virtual. Bagi tenaga medis, lebaran di tengah pandemi terasa jauh lebih berat. Tak hanya rasa rindu tidak bisa bertemu langsung dengan keluarga, tenaga medis juga masih harus berjuang merawat pasien COVID-19. Termasuk bagi Dr. Zainah Fitriah, salah satu tenaga medis di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Pada lebaran tahun ini, Dr. Zainah harus melewati lebaran di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Tak ingin menjadi media pembawa virus atau karir bagi keluarganya, Dr. Zainah memilih untuk tetap berada di Wisma Atlet di momen lebaran ini. Ya, tentu momen lebaran di tahun ini berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya. Apalagi yang dirasakan oleh para tenaga medis yang masih harus bekerja sebagai garda terdepan untuk menangani COVID-19. Tidak hanya harus menahan rindu dengan keluarga dan juga kerabat, tetapi mereka juga harus berjuang menangani pasien COVID-19. Saya akan langsung bertanya kepada Dr. Zainah Fitriah, salah satu tenaga medis di rumah sakit darurat Wisma Atlet yang sudah bergabung bersama dengan saya melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Dr. Zai, minal aidin wulfaizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wulfaizin, mohon maaf lahir dan batin. Apa kabar dok? Bagaimana kabarnya sekarang masih di rumah sakit ya dok? Di Wisma Atlet lah, kenapa dokter nggak pulang sekarang? Kemarin juga masih di rumah sakit? Ya, dari bulan April kan. Dari bulan April, berarti sudah April, Mei, dua bulan, hampir dua bulan, tidak pernah pulang? Dua bulan. Oh iya? Saya pengen tahu deh dok, bagaimana sih lebaran di rumah sakit itu? Suasananya, apa yang dilakukan, bagaimana dengan para petugas medis lain ataupun juga dengan pasien? Ya, kalau disini sih sempit ya, lebaran. Tapi, masing-masing, paling untuk hidratur kemakan, hidratur yang ngeremen, cekipat. Paling dapat dibatuh, tetap selalu diseksi. Kalau untuk pasien juga sama sih, ceksi. Tetap di tamar masing-masing, di tamar masing-masing. Hmm, jadi disana juga tetap makan ketupat, kemudian makanan-makanan khas lebaran. Tapi pasiennya boleh makan nggak sih? Boleh lah. Oh, pasiennya juga boleh makan. Jadi barang-barang makan semuanya. Oke, dok, sorry. Kita ada gangguan audio. Boleh diulangi ya barusan jawabannya? Saya tidak mendengar. Ya, beda. Kalau misalnya, kalau kamu melakukan yellow zone, pasti akan menjadi red. Jadi pasiennya jadi sama tadi. Hmm, dok. Sorry. Audionnya agak terputus, tapi saya harapkan kita ngobrolnya juga audionya akan semakin baik. Tetapi dok, tahun ini yang saya juga ingin ketahui, bagaimana dengan respon keluarga, respon kerabat pada saat harus berada di rumah sakit pada saat hari lebaran? Ya, kalau keluarga sih, kira ya. Tapi tetap komunikasinya, sama keluarga semua juga. Ini lebaran kayak biasanya. Tapi silaturahnya tetap terjuangkan. Walaupun, tapi ada yang marah, ada yang khawatir, ada yang concern, kenapa tetap di rumah sakit, walaupun sudah dua bulan di rumah sakit, nggak bisa gantian dulu sama dokter yang lain mungkin, untuk pulangnya gantian di hari raya ini. Kalau marah sih juga ya, paling. Biasanya enak. Oke, dok. Tapi dokter sendiri merasa bagaimana? Merasa ini kewajiban, harus berada di sana, merasa agak sedih karena tidak bisa berkumpul, merasa khawatir karena COVID ini, tampaknya Indonesia terserah sekarang, masih belum banyak yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia, untuk memutus mata rantai COVID bagaimana? Yang pertama sih, sedih kan, bahkan kebaran seperti ini, kami, kami optimis, kalau kita semua bisa, di sini, harapannya sih masyarakat, masyarakat yang bertolong, untuk orang-orang seperti ini. Tapi semangat, kami tetap berhasil, tetap melayani pasien. Betul. Tapi masih semangat dokter, untuk dapat melayani pasien di sana, semangat, karena kalau sekarang kita lihat, hashtagnya Indonesia terserah dok ya, kalau di Indonesia terserah itu kan, banyak masyarakat masih agak membandel, tapi juga harus dipahami, karena ekonomi juga sedang stuck, tidak berjalan, mereka harus keluar untuk bekerja, tetapi bagaimana, kalau saya pengen lihat pandangan dokter, masih semangat, masih optimis? Kalau kami, kalau kami semangat, bukan semangat. Halo? Halo ya dok, masih tetap semangat ya, berarti? Ya, masih tetap semangat, untuk kita, untuk masyarakat, dan pasien di sini. Betul, wow. Kalau yang berada di sana, semangat, apalagi kita yang berada di luar, juga harus tetap mendukung, para tenaga medik yang berada di sana, apalagi di hari raya ini, tetap berada di sana. Tapi dok, ritual hari raya apa, yang kemudian paling terganggu, atau terdisrupsi, yang tidak bisa digantikan, dengan virtual teknologi, apa yang dikangenin, dari perayaan seperti ini? Yang kangen, pertama ya, pelukan ibu, pelukan air, meminta maaf, dan makan bareng, itu yang paling, seperti ini. Betul, wow. Itu memang tidak dapat digantikan, pada saat hari raya, tetapi juga sekarang, kondisinya harus seperti ini, dokter berada di sana, untuk kita semua, terima kasih, saya ucapkan terima kasih, sebesar-besar apresiasi, untuk para tenaga medik, dan juga terima kasih, telah bergabung bersama dengan saya, saya ucapkan minah lahir, walau faizil, mohon maaf lahir dan batin, semoga kita semua, akan segera dapat, melalui masa-masa berat ini. Terima kasih dok, dan juga salam, untuk para tenaga medik, di sana. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, tetap semangat. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, Wisma Atlet, mengucapkan, Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, Kosten, Relawan Didi Gelapang 3, Rumah Sakit Darurat COVID-19, Wisma Atlet, Kemayoran, mengucapkan, Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, terima kasih, dan juga terima kasih, kami tenaga kesehatan, Rumah Sakit Darurat COVID-19, Wisma Atlet, Kemayoran, memucapkan, Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.